Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya lihat restorasi justru lebih kepada bagaimana hutan yang ada itu tetap lestari seperti itu. Justru akan lebih diperkaya lagi sehingga apapun yang ada hidup di situ itu tidak ada gangguan sedikitpun. Tujuan utama ini yang pertama itu bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan, bagaimana bentuk pengelolaan yang tepat untuk mengelola kawasan ini. Artinya ada banyak bentuk pengelolaan hutan di Indonesia, baik taman nasional, baik itu IOPHK hutan alam atau lainnya. Ini karena karakter dari restorasi ekosistem adalah IOPHK yang lebih banyak memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan tidak melakukan pemanfaatan kayu. Sehingga di sini perlu ada suatu modifikasi dalam bentuk-bentuk pengelolaan hutan tersebut. Yang kedua adalah bentuk tadi saya bilang, dukungan masyarakat. Ini dukungan kan harus ada timbal balik. Kita meminta masyarakat mendukung upaya-upaya di restorasi ekosistem. Di satu sisi juga masyarakat seperti apa bisa mendapat manfaat dari kawasan ini. Nah ini yang selama program ini berlangsung, kita mencoba dibantu oleh teman-teman Warsi, terutama yang masyarakat, melihat bentuk-bentuk seperti apa yang bisa dikerjasamakan antara pihak pengelolaan dengan masyarakat, sehingga dukungan itu menjadi nyata dan memberikan manfaat buat masyarakat. Warsi melihat pada sisi-sisi bagaimana masyarakat yang berada di sekitar kawasan restorasi ini bisa mendapatkan akses untuk kerjasama dalam pengelolaan hutan restorasi ini. Jadi Warsi berperan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi sumberdayanya dan juga bagaimana menghindarkan proses pemingkiran-pemingkiran masyarakat nantinya dengan keberadaan skema pengelolaan ini. Yang dipayakan Warsi bagaimana adanya kesepakatan pengelolaan sumber daya mereka supaya mereka ini bisa mengoptimalkan sumber potensi yang ada di wilayah mereka. Dan bagi masyarakat asli, dia sudah lama hidup di sekitar kawasan restorasi. Ini bagaimana artinya tidak mengeluarkan keberadaan masyarakat dari sistem pengelolaan ini. Bagaimana ini secara bersama-sama diupayakan masyarakat bisa hidup juga di situ, pengembalian kawasan hutan juga bisa dilakukan, pertahanan dari kerusakan, dari pihak-pihak lain bisa terjaga. Ini yang dibangun. Yang penting itu wilayah penduduk dan aturan. Ya di samping itu, kita juga kan berusaha juga untuk pendidikan sama kesehatan. Sepakatan kita lah dong. Yang bagian ekonominya gimana? Dengan hutan yang kami kelola itu, itu bisalah hidup kami di situ. Kesepakatan kami, hutan itu, yang kami kelim itu, itu tidak boleh kami jual beli. Dengan siapapun. Terus, sungai di dalam itu, kami jago. Langsung, siapapun juga nyual beli ke hutan itu, biar warga kami dewe, orang kami dewe, itu dihukum. Jadi, kami harap, kami harap itu, kami tidak pina-pina lagi di situlah. Dari kami sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cip-cit kami, Kak. Model yang dikembangkan Warsi, dalam wilayah administratif desa, kita bagaimana itu mempunyai, prosedur hukum terendah. Artinya, mendorong, peraturan-peraturan desa, dalam pengelolaan, sumber daya alam itu. Misalnya, spesifik, wilayah kecamatan Mandiangin, yang kita kenal dengan klaster Mandiangin, itu kita doang, bagaimana peraturan desa, untuk penyelamatan sungai. Sungai adalah sebuah bagian ekosistem, dari bagaimana, itu bisa diselamatkan tentunya. Hulu-hulunya juga diselamatkan. Sedangkan, di wilayah pakar desa, dan Lubu Napal, kita mendorong, bagaimana, penyelamatan pohon sialang. Setiap orang, dilarang menebang, membakar, atau merusak, tumbuhan yang ada di tanah sialang. Bagian kedua, sungai. Kalau kami lihat, sebelumnya, tahun 2007, sebelum kakak, bersih masuk ke lesa Lubu Napal ini, juga, banyak perubahan. Seperti, kalau tadi, kami berladang-ladang liar, sehingga begitu, diimas tumbang, bakar, tanam padi, habis-manin, dia selesai. Tidak ada pengantian, penghijauan balik. Tapi dengan sekarang, seperti kami pernah di, antara di warga desa kami, dibawa pelatihan ke Jambi, kan, dan itu dibanding ke daerah, Bungo, kan, itu, jadi di situ, sedikit-sedikit banyak, sudah ada mengarah ke perubahan, seperti, bekas, semas tumbang, itu sudah ditanam karir, secara, secara teratur, sudah menurut aturan pemerintah. Seperti yang kita lihat, di beberapa desa yang menjadi, site-nya Warsi, seperti, Seko Besar, Lubuk Napal, maupun Taman Bandung, dan juga Sepintun, kita melihat, ada, upaya-upaya, untuk mencoba, menyadar-tahukan masyarakat, tentang, adanya kawasan, restorasi ekosistem, kita juga melihat, adanya, upaya-upaya, untuk membangun, bagaimana, masyarakat, bisa mengetahui, dan juga, memanfaatkan, hasil hasil hutan hutan, yang ada, di dalam, kawasan, restorasi ekosistemnya sendiri, dalam, perjalanannya, selama 3 tahun, sudah menjadi sebuah, upaya-upaya, yang bagus, bagi, upaya penyelamatan, kawasan hutan, terutama, dalam hal ini, hutan produksi, yang ada di Jambi, kedepannya, kita harapkan, skema-skema ini, bisa tetap, dikembangkan, sehingga, menjadi sebuah, skema yang, lebih bagus, dan juga, harapannya, kedepan, restorasi ekosistem, tetap berlanjut, baik di Jambi, maupun di daerah lain, kita bekerja sangat, sangat spesifik, dengan, bagaimana, membangun, kemitraan, dengan masyarakat, dan hutan, ini juga, kelihatan, ya, ada perjalanan, tiga tahun, kita jatuh bangun, kelihatan, pada akhirnya, itu, kelihatan bentuk-bentuk, bentuk-bentuk kemitraannya, sudah ada, ini yang perlu, dikembangkan lagi, sebagai organisasi, penting, saya pikir, yang perlu didorong juga, adalah, bagaimana, sebenarnya, aspek konservasi, terutama, sumber daya alam, untuk Jambi, ini, kedepannya, saya pikir juga, mungkin, perlu menjadi perhatian, teman-teman di Warsi, kalau, aspek, masyarakatnya, memang, sudah sangat intens, kalau bisa dikembangkan, mungkin, jadi satu kesatuan, yang lengkap, saya memberikan masukan, kegiatan, yang dilakukan oleh Warsi, juga, diinformasikan kepada kita, kita tidak, tidak, tidak mau mengusi itu, tidak mengusi, apa sih kegiatan, yang kita numpang, tapi, kita tahu, siapa tahu, nanti ada kegiatan, yang memang, bisa bersama-sama, searah, jadi juga, nanti mungkin, juga, bisa, kita harmonis, jalan ke depan, kami, atas nama, Bandar Kota Mubayah, sangat berterima kasih, ya, karena mengingat, bahwa, masyarakat kita, tentunya, di bidang, usaha, bersingguhan, di hutanan, mungkin, sangat jauh, dari, apa yang dia, punyai, tentunya, pendampingan Warsi, itu sangat-sangat, kita perlukan, dan kita, merasakan itu, restorasi adalah, sebuah model, baru dalam pengelolaan hutan, ya, mungkin yang lebih baik, karena ini model pertama, di dunia, dan ini baru, kita uji-cobakan, di Indonesia, dan, inisiatif ini, sangat menarik, untuk mempertahankan, keberadaan, hutan Sumatera, yang itu hanya tersisa, 600 ribu hektare, kalau ini tidak, dipayakan penyelamatan, tentunya, ini akan, menghabiskan keberadaan, hutan datar rendah Sumatera, jadi, isu, perubahan iklim, dengan keberadaan, penyelamatan, 101 hektare ini, sangat membantu, iklim dunia. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.